Pertanyaan selanjutnya Apakah anak yang ada Di dalam kandungan Mendapatkan warisan Baik Pemirsa share channel ini jawaban Ini pertanyaan Kalau mau dijawab Sebenarnya cukup panjang Karena permasalahan warisan anak Di dalam kandungan Ini masuk dalam Pembahasan dalam fikir waris Yang cukup panjang Tapi kalau mau dijawab secara sederhana Maka jawabannya adalah Tergantung Jadi bisa jadi Anak yang di dalam kandungan Itu mendapatkan harta warisan Bisa jadi juga Anak tersebut Tidak mendapatkan warisan Nah kapan Anak yang di dalam kandungan itu Mendapatkan harta waris Kalau dia memenuhi dua syarat Syarat yang pertama Syarat yang pertama Bayi itu memang sudah ada Di dalam rahim ibunya Saat ada orang Yang meninggal dunia Jadi orang yang hartanya mau dibagi Itu meninggal dunia Pada saat itu Sudah ada Janin Sudah ada bayi Di dalam rahim ibunya Ini syarat yang pertama Nah syarat yang kedua Ini yang juga cukup penting Syarat yang kedua adalah Infisaluhu Anak yang ada di dalam rahim ini Itu keluar atau lahir Dengan selamat dan hidup Hayatan mustakirah Hidup dia Nah kenapa hidup? Karena Rasulullah SAW bersabda Iza stahallal mauludu waris Kalau seandainya ada anak yang lahir Dan dia hidup Dan dia hidup Maka anak ini mendapatkan harta warisan Nah dua syarat ini Kalau terpenuhi Yang pertama Saat ada yang meninggal dunia Anak tersebut memang sudah ada Sudah ada Di dalam rahim ibunya Lalu kemudian yang kedua Anak ini lahir Dengan selamat dan dia hidup Barulah anak itu Bisa mendapatkan Harta warisan Nah berikutnya begini Kalau seandainya anak itu Sudah ada di dalam rahim Lalu kemudian Anak ini belum lahir Apakah pembagian waris Apakah pembagian waris Boleh dilangsungkan saat itu Atau harus menunggu anak ini lahir Maka para ulama sepakat Kalau seandainya Pembagian warisan itu Bisa ditunda beberapa waktu Sampai akhirnya Anak yang ada di dalam rahim ini lahir Maka itulah pilihan yang paling bagus Itulah pilihan yang paling bagus Karena kenapa Karena saat anak itu lahir Maka anak itu bisa dipastikan Kalau dia hidup Dia pasti dapat harta warisan Nah sekarang Kalau seandainya Ada ahli waris yang lain Karena kondisi yang Apa namanya Ekonomi misalnya Yang sangat membelit Hingga akhirnya Gak ada pilihan lain Kecuali dibagikan harta warisan Pada saat Ada anak yang ada di dalam rahim Karena kalau enggak Gak bisa makan Gak bisa minum Bisa-bisa ada yang meninggal dunia Maka dalam hal ini Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Boleh-boleh saja dibagi Pada saat Anak masih berada dalam rahim Tapi sebagian ulama yang lainnya Mengatakan Jangan Pokoknya nunggu anaknya lahir Nah bagi para ulama yang Mengatakan boleh-boleh saja Untuk membagikan harta warisan Pada saat Ada Bayi yang ada dalam rahim Maka cara pembagiannya Pun Agak ribet Agak ribet Begini Anak ini Nanti akan Di Akan ditakdirkan Maksudnya Akan di Perkirakan Menjadi Enam perkiraan Perkiraan yang pertama Anak ini lahir Meninggal dunia Kalau anak ini lahir Meninggal dunia Maka nanti Cara menghitungnya Berarti anak ini Tidak dapat warisan Maka yang lainnya dapat Kemungkinan yang kedua Anak ini lahir Satu laki-laki Jadi bayinya satu Dan laki-laki Jenis laki-laki Nah kemungkinan ini Kemungkinan yang kedua ini Kemudian nanti ditulis lagi Kemudian kemungkinan yang ketiga Anaknya lahir Perempuan Jadi kemungkinan Pembagian warisan Ditulis lagi Kemungkinan yang keempat Anak yang lahir itu Dua laki-laki Kemudian kemungkinan yang kelima Anak yang lahir itu Dua perempuan Dan kemungkinan yang terakhir Yang keenam Anak yang lahir itu Satu laki-laki Satu perempuan Jadi dia kembar Nah dari Enam kemungkinan ini Dari enam kemungkinan ini Kemungkinan yang paling terkecil Itulah yang akan dipilih Untuk kemudian dibagi Dan Kalau seandainya Anaknya Anak tersebut yang ada di dalam rahim Lahir Barulah kemudian Perhitungan Disempurnakan Setelah anak itu Lahir Jadi Perhitungan sementara Sementara waktu Kalau memang mau dihitung Pada saat bayi berada dalam kandungan Nanti kalkulasinya begitu Nah untuk lebih jelasnya Mudah-mudahan nanti ada Sesi dimana Kita bisa menjelaskan Dengan Coret-coretan Tentunya Dan Itu lebih pas Dan lebih Faham Insya Allah Tapi setidaknya penjelasan awal ini Bisa memulai Bagi kita untuk memahami Bahwa anak yang berada dalam Kandungan Itu Bisa mendapatkan harta warisan Dengan dua syarat Satu Dia memang ada di dalam rahim ibunya Saat ada yang meninggal dunia Dan yang kedua Dia lahir Dan hidup Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!